Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Isanyi Ramajani, nomor 2021, kelas 10 Farmasi 3 SMK EASAN Farmasi Semarang Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat Kerajaan Mataram Kuno Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa Tengah, berdiri sebuah kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Kuno Keperedaan lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai Di sebelah utara terdapat gunung merapi, berbabu, sumbing, dan sindoro Di sebelah barat terdapat pegunungan serai Di sebelah timur terdapat gunung lawu Serta di sebelah selatan berdapatan dengan laut selatan dan pegunungan seribu Kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang sini berganti Awalnya, Mataram Kuno diperintah oleh Raja Sana Kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya Raja Sanjaya memerintah dengan kejah sana sehingga rakyat hidup aman dan bentram Setelah Raja Sanjaya wafat, Mataram Kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran yang merupakan putra dari Raja Sanjaya Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha Beliau dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram Kuno terpecah menjadi dua Satu pemerintahan dibimbing oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu berkuasa di daerah Jawa bagian selatan Satu pemerintahan lagi dibimbing oleh keluarga Shailendra yang menganut agama Buddha berkuasa di daerah Jawa bagian utara Peninggalan dari keluarga Sanjaya diantaranya Candi-candi Kompleks Kekunungan Dieng dan Kompleks Candi Gedong Songo Kompleks Candi Dieng memakai nama-nama tokoh wayang seperti Candi Bema, Bumpadewa, Arjuna, dan Sumar Menantara peninggalan dari keluarga Shailendra diantaranya Candi Nyawen, Pendut, Hawon, dan Borobudur Namun untungnya, berpecahan antar keluarga ini tidak berlangsung lama Kekah akhirnya bersatu kembali Hal ini ditandai dengan berkawinan Rakai Jiklatan dan keluarga Sanjaya dengan Pramudawar Dhani Putri dari Samaratungga pada tahun 832 Masehi Kerajaan Mataram Kuno daerahnya bertambah luas Kehidupan agama pun berkembang pesat Tahun 856 Masehi, Rakai Bikatan turun tahta Lalu digantikan oleh Kayuwangi Kayuwangi kemudian digantikan oleh Diyah Balitung Raja Balitung membangun Candi Prambanan sebagai Candi yang anggun dan lugah Sesudah pemerintahan Balitung berakhir Kerajaan Mataram mengalami kemunturan karena adanya bencana alam gunung meletus Dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya Dengan begitu, pada masa pemerintahan Pusindo Pusat Kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur Setelah Pusindo wafat, dia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isyana Tunggawijaya Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan Sri Lokapa dan memiliki keturunan bernama Makutawang Sawadhana Yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Dermawangsa Selanjutnya, Raja Irlangga Raja Irlangga mampu mempersatukan kembali daerah-daerah yang dikuasai Dermawangsa Pada akhirnya, Raja Irlangga memerintahkan Ubu Berda untuk membagi dua kerajaan Kerajaan itu adalah Kerajaan Kediri dan Jangbala Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!